selamat menikmati algoritmanya mari kita ikuti pembahasan berikut ini oke kita sekarang akan membahas tentang sorted algorithm atau terurut beberapa video sebelumnya kita membahas algoritma pencarian untuk data yang tidak terurut ini kita kembali lagi ke slide sebelumnya bahwa algoritma pencarian itu ada dua yaitu tidak terurut dan terurut untuk terurut berarti nanti kita akan bahas tentang algoritma pengurutan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang unsorted linear search atau algoritma pencarian linear untuk data tidak terurut sudah kita simulkan juga bahwa metode ini adalah metode paling sederhana paling mudah dan paling lambat dalam pencarian cara kerjanya pencarian dimulai dari titik awal dan di cek satu persatu sampai ketemu item yang dicari sekarang kita akan membahas tentang sorted linear search jadi bagaimana jika algoritma linear search ini digunakan untuk pencarian data yang sudah terurut nah ini beda ya kemarin kita sebutnya unsorted linear search dan sekarang sorted linear search sebenarnya metodenya sama dengan unsorted linear search yang kemarin kita sudah bahas namun ada perbaikan sedikit nih dimana jika item yang dicari lebih besar daripada elemen datanya maka pencarian berhenti karena dia sudah terurut kan berikut adalah algoritma dari linear search yang terurut atau sorted sorted contohnya begini ini kan datanya terurut sekarang nih kalau kemarin kita bahas datanya tidak terurut sekarang datanya sudah terurut nih bedanya dimana ketika kita ingin mencari angka 12 misalkan kalau yang unsorted dia akan dicari terus tuh apakah 1 sama dengan 12 tidak apakah 10 sama dengan 12 tidak apakah 11 sama dengan 12 tidak apakah 60 sama dengan 12 tidak 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 dia akan mencari sampai 6 kali atau sejumlah datanya tapi kalau sorted itu tidak begitu karena apa? ketika dia sudah data yang di check itu lebih besar daripada angka yang dicari dia berhenti contoh nih apakah 1 sama dengan 12 oh tidak apakah 10 sama dengan 12 tidak apakah 11 sama dengan 12 tidak apakah 60 sama dengan 12 tidak tapi dia lebih besar daripada 12 kan jadi ini tidak usah dicari lagi ini stop disini jadi pencariannya tidak perlu sampai di akhir data yang ada ini akan membuat pencarian lebih efisien atau lebih hemat nah bedanya disini saja jadi dengan merubah sedikit saja efeknya akan jauh lebih baik jadi kalau kemarin itu sama dengan X saja sekarang kita tambahkan jika data ke I lebih besar atau sama dengan X maka dia berhenti atau stop oke sekarang kita coba menulis kodenya untuk algoritma sorted linear search ini saya menggunakan collabs researchgoogle.com seperti biasanya dan ini adalah script kita terakhir untuk cari linear search nah sekarang kita akan modifikasi ini untuk menjadi sorted linear search ini saya beri nama fungsinya menjadi sorted linear search dan ini datanya sudah terurut ya satu ini kalau kita jalankan ya tidak ada error jadi untuk sorted linear search disini cukup diganti atau menjadi lebih besar atau sama dengan X jadi ketika dia item yang dicari itu lebih besar daripada elemen yang sedang dicari maka dia berhenti oke coba kita print data ke I nah sekarang kita run 60 berarti posisi di 60 dia berhenti tidak dituliskan lagi kan karena 12 itu lebih kecil dari atau 60 itu lebih besar dibanding item yang dicari dia stop ini akan menghemat sumber daya untuk mencari sampai akhir dari data tersebut jadi beginilah inti dari sorted linear search yaitu tinggal mengganti menjadi lebih besar atau sama dengan X yang berikut adalah pseudo code nya dan ini adalah python code nya ini kita beri nama sorted linear search untuk membedakan dengan yang lalu dan bedanya hanya di sini ada tanda lebih besar di sini dengan begitu algoritma ini akan membantu pencarian untuk data terkurut menjadi lebih cepat nah sebelum kita kiri kita buat kesimpulan dulu yang pertama adalah sorted linear search adalah algoritma yang paling sederhana untuk pencarian data terurut kita juga bisa simpulkan bahwa data tidak terurut dan terurut membutuhkan algoritma yang berbeda yang ketiga di sini adalah untuk pencarian yang tercepat dibutuhkan data yang terurut secara logika kan seperti itu misalkan kita mencari buku kita di rak yang berantakan dan sudah terurut akan jauh lebih mudah yang terurut oleh karena itu sehingga nanti dibutuhkan juga algoritma yang bisa membantu kita untuk mengurutkan data berikut adalah challenge buat teman-teman yaitu algoritma terurut jadi baru saja kita membahas tentang algoritma pencarian data yang terurut yaitu sorted linear search pertanyaannya apakah ada algoritma lainnya yang digunakan untuk data terurut juga kalau bagi teman-teman yang bisa memberi jawabannya silahkan ketik di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati